Yo, Assalamualaikum semuanya kembali lagi bersama Wong Anime Setelah kemarin-kemarin Wong Anime membuat video-video mengenai Isekai Nah, pada kesempatan kali ini Wong Anime akan membahas sesuatu yang jauh lebih berbeda Pada kesempatan kali ini Wong Anime akan membahas mengenai Anime Shonen Jadi selamat datang ke Zona Shonen Nah, pada video ini Wong Anime akan membahas mengenai 5 Anime Shonen Yang menurut Wong Anime menginspirasi bagi Wong Anime Kalian siap? Silahkan tonton videonya Beberapa dari kalian mungkin memasuki dunia anime dengan cara yang berbeda-beda Ada yang memasuki dunia anime melalui teman Ada yang memasuki dunia anime melalui pacar Dan ada juga yang memasuki dunia anime karena gak punya teman dan gak punya pacar Ya, intinya banyak dari kalian memasuki dunia anime melalui berbagai macam medium dan metode yang berbeda-beda Wong Anime sendiri memasuki dunia anime dengan media yang sangat mainstream Jika dibandingkan mungkin beberapa dari kalian yang ada di sini Media tersebut adalah Anime Shonen Bagi yang belum tahu, Anime Shonen adalah anime yang ditujukan kepada para remaja Atau memiliki pangsa pasar alias ditargetkan kepada manusia yang belum mencapai usia 20 tahunan Karena anime-anime seperti ini biasanya tidak diramu dengan terlalu rumit Dan lebih berfokus kepada action-action yang luar biasa Dan juga perkembangan karakter dari naif menjadi lebih dewasa Anime Shonen ini mengingat memiliki unsur perkembangan karakter yang mendalam Maka banyak sekali unsur-unsur edukatif di dalamnya Entah itu yang bersifat pengetahuan ataupun yang bersifat moral dan kemanusiaan Nah, berikut ini Wong Anime sudah menyusun 5 anime Shonen yang menurut Wong Anime sangat inspiratif Dan mampu memotivasi kita untuk melakukan segala hal dengan jauh lebih baik Berikut adalah 5 anime tersebut 1. Detektif Conan Anime pertama yang membuat Wong Anime menjadi otaku dan wibu akut Dan juga membuat Wong Anime mendalami ilmu-ilmu ala detektif secara menyeluruh adalah Detektif Conan Bagi Wong Anime, Detektif Conan ini tidak hanya memberikan kesan yang sangat penting Karena bukan cuma anime ini saja yang membuat Wong Anime memasuki dunia anime secara menyeluruh Tapi juga berkat anime ini, Wong Anime berhasil mempelajari ilmu-ilmu ala detektif Seperti misalnya teknik mengamati, teknik melakukan deduksi alias membuat kesimpulan Dan juga teknik-teknik lainnya Sebagai contoh, kita bisa melihat personality, tingkat ekonomi, dan juga profesi dari seseorang dari ujung kukunya Dan gara-gara anime ini pula lah, Wong Anime pada akhirnya menggandrungi film-film ala detektif Dan juga novel-novel ala detektif Seperti misalnya Sherlock Holmes, The Mentalist, Monks, dan lain-lain Anime ini sendiri menceritakan tentang seorang detektif SMA bernama Kudo Shinichi Yang kebetulan ketika dalam kencannya bersama teman masalah kecilnya Ran Mori Menemukan kalau ternyata ada organisasi yang sedang melakukan transaksi mencurigakan Namun karena terlalu fokus, dia pada akhirnya berhasil dilukai oleh anggota organisasi lain Yang kebetulan tidak ada di sana Dia lalu dicekoki racun bernama Apotoxin 4869 Namun bukannya membunuh Shinichi Racun tersebut justru malah memiliki efek samping lain Efek samping tersebut adalah racun tersebut membuat Shinichi mengecil sehingga berubah menjadi seukuran anak SD Setelah peristiwa tersebut, Shinichi kemudian melakukan aktivitas undercover untuk membongkar organisasi misterius tersebut Dalam wujud penyamarannya sebagai anak SD tulen Dan pada akhirnya kejar-kejaran antara Kudo Shinichi dengan organisasi misterius tersebut pun terjadi dalam beberapa ratus episode Nah yang menjadikan uang anime sangat menyukai anime ini adalah pemeran utamanya yaitu Kudo Shinichi Dia tidak hanya karismatik namun juga pintar walaupun agak sedikit arogan Namun walaupun begitu ketika dia berurusan dengan para kriminal, para pembunuh dan para penculik Dia sangat taktis, tidak hanya itu dia juga penuh dengan perhitungan dan sangat-sangat observatif Kalau Kudo Shinichi ini dilambangkan dalam satu kata saja, maka satu kata tersebut adalah Correct Dan kekerenannya ini membuat wang anime sangat menyukai anime yang satu ini 2. Naruto Anime yang menggugah jiwa para remaja di zamannya, apalagi kalau bukan anime yang berjudul Naruto Anime ini menceritakan tentang topping ramen Eh salah 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 Anime ini menceritakan tentang Naruto, seorang anak yang dikucilkan di desa bernama Konohagakure Desa tersembunyi yang merupakan desa militer dari negara api Di anime ini, wang anime memiliki 2 tokoh yang merupakan inspirasi dari wang anime Untuk melakukan sesuatu atau segala hal dengan lebih baik Kedua tokoh tersebut adalah tentu saja Naruto sendiri dan Gai Sensei Yang wang anime suka dari Naruto adalah dia seorang pekerja keras Kita tahu dia didiskriminasi karena di dalam tubuhnya terdapat Kyuubi alias rupa ekor sembilan yang disegel Dan dikarenakan monster ini mengamuk beberapa tahun sebelumnya Maka Naruto lah yang jadi target kebencian para penduduk Konoha akibat ulah monster tersebut Nah yang membuat wang anime suka akan Naruto ini adalah sifatnya Dia terkenal sebagai seseorang yang besar omong Namun dia mampu membuktikan omongannya setahap demi setahap Mengingat dia dikucilkan sejak kecil Maka dia berjanji dan bercita-cita untuk menjadi Hokage Yang dihormati oleh para penduduk yang mengucilkannya Dan perjalanan Naruto untuk mencapai cita-citanya ini Tidak hanya menginspirasi kita Namun juga memberikan pelajaran bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil 3. The Mightiest Disciple Kenichi Oke mungkin beberapa di antara kalian asing dengan anime yang satu ini The Mightiest Disciple Kenichi ini menceritakan tentang seorang anak SMA Bernama Shirahama Kenichi Yang di klub karate yang dia masuki dibully habis-habisan Suatu hari dalam perjalanannya menuju ke sekolah Dia bertemu seorang gadis berkacamata Yang memiliki refleks apabila ada orang di belakangnya akan langsung membantingnya Gadis tersebut yang mengetahui kalau Kenichi dibully Kemudian menawarkan kepadanya untuk berlatih di dojo keluarganya Di dojo bernama Ryozanpaku ini Kenichi kemudian menemukan 5 master sekaligus yang akan mengajarinya bela diri Ada Apacai Hopacai yang merupakan guru muaitai Kenichi nantinya Ada juga Sakakishio seorang karateka yang juga dikenal sebagai petarung jalanan dan seratus Ada Makense seorang ahli bela diri berbagai macam aliran kungfu Cina Kosakashigure seorang ahli dalam persenjataan Dan terakhir Kouetsuji Akisame seorang ahli jujutsu filosofis Selain mereka berlima ada juga Furingji Hayato Pemilik dari dojo Ryozanpaku tersebut yang juga dikenal sebagai manusia super tak terkalahkan Sejak saat itulah Kenichi kemudian memasuki dojo tersebut dan berlatih habis-habisan Hingga akhirnya dia tidak dijuluki lagi sebagai kaki lemah dan tidak dibully lagi Yang menjadikan anime ini istimewa adalah dikarenakan anime ini pada dasarnya adalah anime yang didasarkan pada bela diri-bela diri asli di dunia nyata Karenanya berbagai macam bela diri dunia ada di anime ini Bahkan pencaksilat pun ada di anime ini Dan mengingat bela diri-bela diri yang ada di anime ini adalah didasarkan dari bela diri di dunia nyata Maka kita bisa mempelajari apa yang ada di anime ini dan menggunakannya di dunia nyata Nah berbeda dengan 3 anime sebelumnya yang Wong Anime sebutkan di video ini Dragon Ball sayang sekali justru malah memberikan kepada Wong Anime motivasi supaya tidak melakukan berbagai macam hal Seperti yang dilakukan oleh pemeran utamanya Goku Terlepas dari Goku sebagai protagonis anime Dragon Ball Dia memiliki banyak sekali celak dan kesalahan yang membuatnya tidak pantas untuk dijadikan hero atau pahlawan Walaupun dia menyelamatkan bumi beberapa kali Dia bukan hanya ayah yang buruk dan suami yang tidak bertanggung jawab Namun juga seseorang yang gila bertarung hingga bahkan Dia tidak peduli jika bumi mesti hancur akibat kegilaannya dalam pertarungan ini Pada Akma Jinbu dia seperti terlihat tidak peduli ketika bumi dihancurkan oleh Bu Dan seluruh penduduknya mati akibat perbuatan iblis tersebut Seolah tidak memiliki perasaan apa-apa akan kematian keluarganya Dia justru malah berlomba dengan Vegeta untuk bertarung melawan Bu Dan mengatakan kalau Dragon Ball bisa mengembalikan bumi dan menghidupkan mereka kembali Dan nomor 5 juga nomor terakhir apalagi kalau bukan anime Gintama Oke video ini gak bakalan mungkin lolos di Youtube Tapi kalau misalkan video ini lolos di Youtube Wang anime akan dengan senang hati menyebutkan kenapa anime komedi ini Sangat menginspirasi terlepas dari banyaknya sensor dan mosaik yang ada di anime ini Terlepas dari berbagai kekocakan yang dilakukan oleh anime ini Eksekusi momen-momen serius di anime ini merupakan salah satu yang terbaik di antara anime-anime lainnya Dan ini tidak hanya menyebabkan ak-ak serius yang ada di anime ini Sebagai salah satu yang terbaik namun juga sangat inspiratif Sebagai contoh salah satu ak yang paling wang anime sukai di anime Gintama adalah Shinigami Ak Yaitu ak dimana kita melihat sudut pandang kebaikan dari seorang yang berprofesi sebagai eksekutor secara turun temurun Dari ak ini wang anime mengambil kesimpulan dan pelajaran bahwa kebaikan bahkan bisa dilihat dari profesi yang menurut kita kejam atau bahkan melanggar kemanusiaan sekalipun Baiklah semuanya itulah 5 anime shonen yang menurut wang anime paling inspiratif dan bisa diambil pelajaran untuk kehidupan kita ke depannya Dan dengan ini wang anime mengakhiri videonya Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton